Kami mengadakan pelatihan tie-dye, membuat tie-dye untuk UMKM. Jadi kami di paroki Santo Leo Agung ini di Jatiwaringin punya sekitar 25 teman-teman UBK. Lalu kami buat nih apa yang lebih mudah ya, yang paling mudah buat mereka mandiri. Lalu muncullah ide untuk bikin produksi ya, produksi berupa tie-dye. Dan hari ini gembira sekali karena ternyata bukan hanya dari paroki kami yang hadir, ada juga dari paroki lain. Dan lengkap sekali nih disabilitas yang hadir hari ini. Ada teman-teman netra, ada teman-teman autis, ada teman-teman tunarungu atau teman-teman disabilitas bisutuli ya. Dan ada juga yang daksa. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena apa? Karena dengan kegiatan ini kita bisa memberikan sesuatu bagi rekan-rekan UBK. Terutama kita bisa memberdayakan UBK yang ada. Sehingga teman-teman UBK tidak hanya bergantung lagi pada orang lain, tetapi juga mereka bisa berdikari atau mandiri untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kami sangat berharap semoga kegiatan hari ini, yakni kursus bagi rekan-rekan UBK membawa manfaat yang baik bagi kemandirian UBK di paroki kami. Sekian dan terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan kegiatan yang begitu luar biasa dan kegiatan baru untuk Irgi anak saya dan juga mungkin untuk teman-temannya. Ini merupakan kegiatan yang amat menyenangkan, funny dan menarik itu pastinya. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini akan diadakan lagi mungkin dengan bentuk atau beragam yang berbeda, tetapi yang pasti menyenangkan, happy fun juga buat anak-anak dan juga untuk UBK lainnya. Oke, kesankannya mengikuti pelatihan ini tentu menjadi sebuah kegembiraan bagi kami UBK. Bahwa kami juga ternyata dimanusiakan, artinya dimanusiakan kami juga diberi kesempatan yang setara seperti teman-teman atau umat pada umumnya untuk juga mampu berdaya. Dalam hal ini, ekonomi, bakat, dan minat kami. Harapannya, ke depan gereja dapat semakin membuka diri, bersinergi dengan berbagai pihak Untuk dapat mengembangkan kemampuan potensi teman-teman disabilitas baik dalam hidup mengerja maupun juga dalam kehidupan aktual sehari-hari. Sehingga tercipta suatu kemandirian yang dapat menampilkan bahwa disabilitas juga mampu survive dalam keterbatasannya untuk mengembang tugas kehidupannya sama seperti umat pada umumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!